Pemirsa Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah gereja Masehi Injil di Timur atau GMIT di kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Sertifikat yang disertakan secara langsung ini diperuntukkan bagi gereja terbesar DNTT yang memiliki luas 291 meter. Wakil Kepala Badan Pertanahan ini menyampaikan pihaknya sedang menggencarkan sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf. Selain sertifikat untuk gereja, Raja Juli juga menyerahkan sertifikat untuk masjid. Namun pembagian sertifikat ini bersamaan dengan kunjungan Raja Juli Antoni yang juga menjabat sebagai sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI. Hal itu terekam dari cuitan Raja Juli di akun media sosial ex-miliknya yang menyapa warga Kupang dengan menyertakan nama pasangan Prabowo Gibran. Kegiatan ini diduga berkaitan erat dengan pekerjaannya sebagai pejabat negara dengan kegiatan politik. Dimana saat itu ia berkunjung ke NTT bersama Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap yang merupakan adik dari Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya Bawaslu mengingatkan agar para Menteri Kabinet Indonesia Maju wajib mengajukan cuti untuk kegiatan politik, termasuk memanfaatkan program kementerian untuk kepentingan satu pasangan calon tertentu. Terima kasih telah menonton!